Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyum Cekam Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama anda Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Menjadi Sakti Setelah Makan Misteri Kodok 37 tahun adalah julukan dari sosok yang sejatinya menyandang nama Bambang Purnomo Terlahir dari keluarga amat bersahaja di lereng Gunung Arjuna Yang merantau bersama keluarganya ke salah satu kota besar di Jawa Timur Karena sejak lahir sudah mengidap penyakit kulit dengan koreng yang memenuhi sebagian besar tubuhnya Jadilah ia lebih dikenal dengan sebutan Kodok Mengetahui keadaan itu, ayah dan ibunya tak kuasa berkata apa-apa Maklum, alih-alih buat berobat, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kerepotan Beruntung, Kodok mempunyai otak yang tergolong encer Alhasil walau dengan cara dilempar, ada beberapa teman yang nekat datang untuk meminta tolong mengerjakan PR-nya Hingga pada suatu hari, liburan panjang menunggu tahun ajaran baru masuk ke SMA Digunakan oleh Kodok untuk kembali ke kampung halamanya Boleh dikata, tiap hari ia sibuk membantu mencari rumput untuk makanan kambing milik tetangganya yang dipelihara oleh sang kakek Kadang Mbah Partot renyuh melihat keadaan sang cucu yang tak jua kunjung sembuh dari penyakit kulitnya Menurut sesepuh desa, penyakit tersebut hanya bisa sembuh dengan memakan kembang serai Tampaknya mudah, namun semua tahu bahwa kembang dari pohon yang satu ini tergolong langka Sehingga hanya yang beruntung yang dapat menemukan sekaligus memanfaatkan bunga yang satu ini Namun karena tak tahan melihat penderitaan Kodok yang berkepanjangan Pada suatu pagi ketika sang cucu akan berangkat mencari rumput Mbah Partot pun berpesan dengan bahasa Jawa Cari kembang serai Kalau ketemu, petik dan langsung kunyah Telan jangan ada yang tersisa Mudah-mudahan Gusti Allah memberikan hidayah kepadamu Seperti biasa, Kodok hanya mengangguk Kemudian ia berpamitan setelah mencium kedua tangan kakek dan neneknya Tak seperti biasanya, Jumat kali ini, Kodok bangun kesiangan Alhasil ia menuju tebing sungai di sebelah selatan desanya dengan berlari Tujuannya satu, cepat sampai dan dapat segera pulang untuk bersama-sama mendirikan sholat Jumat Ia lupa tebing sungai di sebelah selatan desanya tergolong tempat yang jarang Bahkan tidak pernah didatangi oleh siapapun Maklum, diatasnya terdapat makam keramat Mbah Suryo yang merupakan punden desanya Setibanya di sana, Kodok sangat gembira Betapa tidak, ia melihat hamparan rumputan hijau yang subur Sontak, Kodok langsung mengeluarkan sabitnya dan mulai bekerja Selang beberapa waktu hatinya tercekat Matanya nanar menatap bunga serai segar Mengangguk-angguk tertiup angin di antara rumpun daun yang segar Dengan cepat, Kodok langsung memetik kembang serai itu Dan langsung mengunyahnya Setelah dirasa halus, ia langsung menelan Sambil meminum air yang sengaja dibawanya dari rumah Lepas itu, ia hanya merasakan hatinya lega Karena setibanya di rumah sang kakek, hari sudah tinggi Kodok langsung aja mandi Kemudian berangkat ke masjid yang ada di tengah-tengah desanya Untuk mendirikan sholat jumat Ia bahkan lupa menceritakan Apa yang baru saja dialaminya Tiga hari setelah kejadian itu Kodok hanya merasakan tubuhnya semakin ringan Bahkan walau harus memikul rumput dan kayu bakar sekaligus Ia tidak pernah merasa berat, apalagi capek Tidak cukup sampai di situ Korang di sekujur tubuhnya pun mengering dan mengelupas dengan sendirinya Melihat perubahan pada diri cucunya Mbak Parto pun bertanya dalam bahasa Jawa Kenapa kamu berubah? Kodok terkesiap Sesaat kemudian ia pun menjawab Bahwa jumat kemarin tanpa sadar mendapatkan kembang serai di tebing sungai sebelah selatan desanya Mendengar itu Mbak Parto pun berlinang air mata Dan mengingatkan sang cucu untuk bersama-sama melakukan sujud syukur Singkat kata, di kota Kodok diterima di SMA favorit Berbeda dengan sebelumnya di sekolah Kodok termasuk sosok yang dikenal oleh hampir seluruh siswa Betapa tidak, selain pandai Ia juga tidak sombong dan selalu bersedia membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya Hari itu sekolah mendadak menjadi heboh Pasalnya pagi itu, Kodok berhasil menggagalkan tiga penjahat yang hendak menjambretas Serta merampas gelang dan arloji yang dikenakan oleh Ibu Rina Sang wakil kepala sekolah berteriak sejadi-jadinya Tapi apadah ya, tak ada yang berani berkutik Karena ketiga penjahat itu membawa celurit dan pedang Yang selalu diayun-ayunkan ke arah anak-anak yang sudah datang terlebih dulu ke sekolah Melihat itu, Kodok langsung saja menghambur ke arah para penjahat Yang satu langsung roboh akibat terkena pukulan telak di rahangnya Sementara dua lainnya langsung menyerah ke arah Kodok Teriakan ngeri pun terdengar bersamaan Awas! Kodok pun berkelit Juru silat yang selama ini dipelajari dari sang kakek langsung digunakan Sementara badannya berkelit Kaki kanannya dengan telak berhasil menghajar dada penjahat Tanpa ampun, sang penjahat pun terjengkang sambil memegangi dadanya Melihat kenyataan itu Penjahat yang tersisa segera menaiki motornya Dan langsung tancap gas Kemudian menghilang di tengah keramaian Bersama dengan datangnya polisi Ketika ditanya kronologi kejadiannya Kodok pun menceritakan apa yang dilihatnya Sementara Ibu Rina masih diam seribu bahasa Ia sangat shock dengan kejadian yang baru saja dialaminya Ketika komandan polisi menanyakan tentang rahang dan tulang dada yang retak Akibat terkena pukulan dan tendangan Kodok tak bisa menjawab Ia seolah kebingungan dan malahan bertanya pada dirinya sendiri Apakah kekuatan itu karena ia memakan kembang serai? Pertanyaan itu baru terjawab di akhir tahun ketika ia pulang ke desanya Menurut sang kakek Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh